Intro Hai teman-teman balik lagi ke video aku Jadi hari ini aku mau bahas Produk-produk apa aja yang aku gunain Untuk aku packing barang orderan orang So kita langsung aja mulai ke videonya Jadi untuk bahan packing Aku sebenernya gak pake banyak Jadi aku punya satu box ini Yang isinya Adalah alat-alat packingan aku ya Akan aku bahas satu persatu Dari luarnya dulu Biasanya kalo orderan orang itu Lebih dari 5 Pokoknya dia order banyak Aku biasanya pake box kecil Yang kayak gini Tapi aku lagi abis Aku lagi order ulang Pokoknya bentuknya kayak gini Kalo kalian mau beli kalian bisa langsung ke deskripsi bawah Akan aku taro nama tokonya Aku biasanya pake box yang kayak gini Dia kotak gitu Ini untuk orang yang belinya itu lumayan banyak Aku pake kotak Cuman kalo orang yang belinya kayak cuman 1-2 Itu aku biasanya pake paperback warna putih ini Sebelumnya aku tuh pake paperback warna coklat Tapi aku lagi ganti warna putih Kalo kalian mau beli juga Kalian bisa cek aja link di bawah ya Akan aku taro nama tokonya Ini tuh paperback Paperbacknya itu tipis Bentuknya itu kayak gini Tapi dia gak tipis-tipis banget Kayak oke lah buat packing gitu Nih bentuknya kayak gini Ya kayak gini Dan banyak juga dari kalian yang tanya ke aku Kalo misalkan aku packing barang itu pake paperback gini doang Itu keujanan atau engga Aman atau engga Jawabannya adalah aman banget Karena nanti sampe JNE di ekspedisi itu Kalian bakalan Produk kalian ini bakalan dilapisin lagi Pake plastik dari sananya Udah disediain dari JNE Jadi kalian gak usah khawatir Kalo kalian pake paperback gini doang Itu kalian tetep aman barangnya Dan untuk ini tuh murah banget Harganya cuman Kalo gak salah ya Cuman 200 perak per 1 lembar Ada yang 100 perak juga Pokoknya murah banget Ini paperback Paperback putih Tapi kalo kalian mau lebih tebel Kalian bisa pake paperback warna coklat Terus setelah paperback ini Ada plastik Ini plastik ukuran 8x8 Kalian bisa cari aja di Shopee Atau kalian bisa langsung ke bawah Linknya ada di bawah Ini ukuran 8x8 Kayak gini Kalo kalian mau pake yang lebih besar juga bisa Tapi kalo aku saranin Kalian pake yang lebih besar Karena ukuran 8x8 ini terlalu kecil ternyata Untuk produk aku Jadi kalo aku boleh saranin Kalian pake yang lebih besar dari ukuran 8x8 Terus untuk selanjutnya ada kertas Nah kertas packing ini Kalian bisa tonton video ini Aku udah pernah buat video Gimana caranya buat kertas kayak gini Nah ini tuh aku pake yang kertas aster Dia tuh hasilnya doff gak shiny gitu Aku suka banget sih Karena aku kurang suka sama kertas yang shiny Sebenernya ada thank you card juga Nah yang mau aku kasih tau adalah Aku tuh buat ini di percetakan gitu Jadi cari aja di tempat kalian Percetakan undangan gitu Kalian bisa cetak disitu Dengan syarat Kalian emang udah punya desainnya Karena beberapa percetakan itu Gak menerima edit Atau kayak gimana-gimana Jadi kalian Kalo kesana tuh Biasanya udah punya file-nya gitu Jadi kalian tinggal nge-print aja disana Untuk harganya Satu lembar gede gitu Aku lupa berapa Nanti akan aku kasih disini Itu tuh kayak kurang lebih Dapet 24 lembar Dengan ukuran 75x75 ya Satu lembarnya itu Harganya itu sekitar 5000-7000 Kertas aster namanya Kalian ngomong aja sama mas-masnya Pasti mereka ngerti Terus Untuk selanjutnya tuh ada Kertas stiker Ini Kertas stiker Untuk ukurannya Bisa kalian sesuaiin aja Kalo aku lebih suka Ukuran kecil gini Ini juga sama Buatnya Kalo aku buatnya itu Di Aku desain sendiri Ini namanya Desain sendiri Manik Bainet Ngasal banget sih Emang Gak terlihat pro Cuman ya gapapa lah ya Terus sama Buatnya juga dipercetakan Undangan gitu Kalian cari aja Kalo ini Harganya tuh 7000 per lembar gede Jadi Per lembar gede tuh Kalian akan dapet Berapa puluh gitu Stiker kecil-kecil Kayak gini Terus yang kalian harus punya Juga adalah Solasi Solasi kalian bisa beli Di Tempat percetakan Eh Tempat fotokopian gitu kan Banyak Terus Gunting Dan bubble wrap Nih Bubble wrap ini Harganya murah juga Aku biasanya Stok yang dikit aja Karena gak terlalu banyak Pakai juga Kalian bisa Cek link di bawah juga Kalo kalian mau beli Bubble wrap kayak gini Harganya cuma 10.000 Segini kalo gak salah Udah gitu doang Maaf banget Aku ngerap Soalnya ini Mau Low bed Baterainya Oh iya Aku ketinggalan Satu lagi Aku biasanya Untuk nulis alamat Penerima Aku pake Kertas A4 Kalian tinggal Digunting-gunting aja Sesuai Selera Mau segede apa Pake cutter Biasanya Dan Jadi Oke mungkin Segitu aja dulu Video aku hari ini Semoga kalian suka Salam videonya Dan semoga video aku Membantu kalian Thanks for watching Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Bye